Jelang hari raya saudara, rata-rata orang mendapat uang tunjangan hari raya atau THR, tetapi kadang uang THR ini bisa lenyap begitu saja kalau kita tidak bisa bijak juga untuk menggunakannya. Dan untuk membahas permasalahan soal ini, sudah ada di studio dengan pelatih sukses nomor 1 versi majalah marketing, Tung Desem Waringin. Selamat pagi. Pagi yang dasyat. Dasyat sudah dapat THR, senang dong Pak pastinya ya. Saya ngasih THR. Kalau saya dapat THR Pak, tapi kadang nih THR baru satu minggu dapat THR, langsung lenyap gitu aja Pak. Malah nambah utang katu kredit, celakanya dua kali gitu ya. Itu gimana Pak caranya kita bisa tidak lenyap THR agar kita juga bisa punya tabungan dan juga bisa suatu hari juga dikembangkan ini THR-nya? Nomor 1 itu kita butuh kecerdasan keuangan, yaitu apa? Pada waktu terima THR ataupun uang kaget, jangan langsung dihabisin, jangan nunggu sisanya, nggak bakalan sisa. Dihabisin karena kaget Pak dapet uang kaya lah. Kaget dulu, seolah-olah langsung beli ini beli itu beli itu, apalagi dapetin ming-ming diskon ini diskon itu, aduh. Jadi nomor 1 itu disisihkan, terima duit disisihkan dulu, bukan disisihkan. Jadi artinya disisihkan yang di awal, bukan nanti pada saat sisanya berapa? Sisanya berapa nggak bakalan sisa deh, garansi nggak bakalan sisa habis terus, ngabisin tuh pintar banget tuh orang gitu ya. Dan apalagi pameran diskon seperti ini, jadi langkahnya terbaik, terima duit, sisihkan. Pertanyaannya, berapa persen yang disisihkan? Berapa nih Pak Biasa? Kan kalau sisihkan, udahlah yang paling kecil aja, yang selebihnya saya belajar. Kebalik, kalau Anda kepingin sukses dan kaya raya, kalau dapet uang kaget ataupun dapet THR, ataupun even dapet aktifnya, semaksimal mungkin 70 persen disisihkan di awal. Oke, di awal itu ya, langsungnya dipisahkan ya. Kan uang kaget tuh, kalau uang kaget tuh kan bukan yang sehari-hari. Jadi kita ini dapet uang lebih nih, uang lebih tuh. 70 persen sisihkan dulu untuk investasi. 70 persen sudah disisihkan untuk investasi, 30-nya? Jangan dipakai juga, 30-nya. Belanja nggak boleh Pak? Nggak boleh, 10 persen diamalkan dulu. Untuk berbuat kebaikan, 10 persen diamalkan, 20 persen silahkan dipakai untuk menambah kebahagiaan Anda. Jadi selama ini mindset kita salah ya Pak ya, dapet THR atau tadi katakanlah dapet uang kaget gitu, utamanya kita belanja dulu, sisa kecilnya berapa? Oh misalnya beli-beli ini konsumtif. Bedanya orang kaya sama miskin kan, orang miskin itu konsumtif. Dapet duit langsung beli barang-barang yang harganya turun. Beli sepatu, beli baju, beli ini yang harganya turun. Masih ada di rumah ya? Padahal masih ada juga, dan turun, harganya turun dan tidak menghasilkan cash flow. Tapi kalau orang kaya, terima duit disisikan dulu. Kalau orang menengah juga disisikan dulu, setelah duitnya ngumpul, beli mobil. Sama aja mobil, harganya turun lagi. Menyusut ya. Nah, kalau misalnya THR tersebut, kita gunakan untuk bayar hutang-hutang sebelumnya, boleh nggak Pak? Boleh, tapi bayar dulu untuk investasi Anda. Jadi maksudnya begini, Anda utang itu kan utang kepada orang lain. Tapi ya ingat loh, Anda juga utang sama diri sendiri loh. Utang untuk masa tua Anda loh. Nah ini, menurut hukum alam, hukum fisika. Gaya sebanding lurus dengan tekanan. Kalau hidup kita kebanyakan tekanan, bisa jadi kita kebanyakan gaya. Gaya hidup ya Pak ya. Nah, tapi kalau saat ini kan kebutuhan kita banyak ya Pak. Apalagi kalau mau lebaran seperti ini. Pertanyaannya kebutuhan atau keinginannya yang banyak? Harus jelas dulu. Kalau keinginannya lebih banyak Pak. Tapi kan oke, kita punya banyak alasan. Oke, karena kebutuhannya saya mau mundik. Saya harus jamuan, makan malam bersama dengan keluarga dan lain-lain. Silahkan. Hanya dalam hal ini kan alternatif banyak gitu ya. Misalnya mudik, naik kereta, naik pesawat, naik helikopter pribadi, naik private jet. Nah kan pilihannya banyak. Kayak wah saya harus beli motor baru lah. Nah itu kan sebetulnya bukan keperluan, jadi bukan keinginan gitu loh. Jadi Anda kepingin gaya, jadi pengen something. Baru sebetulnya enggak harus loh. Apa harus lebaran kendaraan baru. Terus ditanya, lupa saya gajinya 3 juta setengah. Saya enak aja Pak, saya nyicil motor. Motornya 1 juta setengah, motor apa? CBR lah ya. Oke, karena kan mungkin ada sebagian orang yang berpikir, oke ketika saya dapat uang lebih, saya ingin merubah juga dong keinginan saya. Boleh. Maksudnya adalah gaya saya. Boleh, nunggu dulu. Anda investasi dulu sampai Anda punya pasif income. Misalnya Anda punya properti yang Anda sewakan, rumah beda yang kecil-kecil disewakan, atau punya kondri satu-satunya. Patung, apa jadinya kalau misalnya uang tersebut sama sekali kita tidak sisihkan? Apa jadinya? Langsung dihabiskan. Langsung dihabiskan. Kere forever. Mau jadi kere forever gitu ya. Oke, oke, oke. Boleh enggak, Anda boleh gini loh. Kalau pasif income Anda segede gajah, Anda gaya hidup segede kerbau. Nah itu hidup Anda tanpa tekanan. Tapi kalau Anda baru aktif income, belum punya pasif income. Tapi sudah banyak maunya. Maunya banyak. Sekali lagi, bukan perlu loh. Tak ingetin lagi gitu ya. Kadang-kadang suka sulit ya Pak membedakan mana kebutuhan dan keinginan. Nah ini banyak keinginannya. Anda ingin gaya, ingin dianggap kaya. Lebih baik kaya sungguhan daripada dianggap kaya. Iya sisa, enggak pernah sisa deh. Habis melulu. Habis melulu ya. Ingat ya, ada tiga happy money. Apa itu Pak? Happy yang pertama adalah bisa pakai. 97 persen orang enggak usah diajarin, pinter banget pakai enggak habis-habisin. Tapi 3 persen harus diajarin. Kalau enggak nih pelit-melilit, gutil-metitil, mati pun status orang miskin kan enggak pernah pakai gitu ya. Ini untuk happy now. Yang kedua harus bisa, happy itu adalah happy bisa investasi, bukan hanya pakai. Oke, supaya masa tua nanti kita makin umur, pasifannya makin banyak, makin dapat tidur pun, dapat hasil dari bunga deposito, dari kos-kosan Anda, dari laundry Anda, dari bisnis Anda, yang macam-macam. Yang terakhir. Yang ketiga adalah bisa amal. Dari kayak tadi, amal. Amal ini untuk bahagia nanti di sana, tapi banyak orang yang amal itu bahagia sekarang, bahagia nanti, dan bahagia nanti kalau dipanggil Tuhan. Tapi doain panjang umur dulu gitu ya. Harus tiga happy, harus bisa. Harus tiga happy ya, happy yang sekarang buat diri kita, happy jangka panjang, dan terakhir adalah happy buat nanti jangka panjang, dalam arti adalah hubungan kita dengan yang di atas. Oke, terima kasih Pak Tung. Nah, kalau misalnya mungkin di rumah masih banyak pertanyaan, kalau THR saya mau digunakan ini, 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 bagaimana Pak? Silahkan, saya di Smart FM, itu kan setiap hari Selasa, jadi jam 7 bisa, Anda juga cari Instagram saya, Facebook saya juga bisa. Tapi kalau mau tanya-tanya memang paling enak. Langsung interaksi di Smart FM, live itu. Setiap hari Selasa ya Pak, jam 7 pagi. Oke, terima kasih Pak Tung. Nanti kapan-kapan kita ketemu lagi, Saudara.